Mau nikmatin berbagai kuliner dari berbagai belahan dunia? Coba main-main ke Pasar Apung Musium Angkut deh. Kita bisa eksplor kuliner dari 6 negara. Hmm, ada apa aja sih? Ada kuliner khas Korea, Jepang, Cina, Middle East, Thailand, dan supasti Indonesia dong. Disebut Pasar Apung karena di bagian tengahnya ada sungai buatan. Kita juga bisa naik perahu lho. Pengunjung tinggal menunggu di kawasan dermaga saja. Oh iya, merasakan naik perahu mengelilingi Pasar Apung cukup membayar 20 ribu rupiah per orang ya, Rek. Setelah mengitari Pasar Apung dengan perahu, saatnya berburuk lina. Kalau di zona kuliner Korea, udah pasti ada cemilan yang ada di drakor-drakor. Ada sekenyal berbahan dasar dari tepung beras dan tepung tapioca. Lalu disirami saus gocujang yang rasanya campur aduk. Ada pedas, manis, asam, gurih. Topofi. Ini paling enak disantap saat cuaca dingin. Apalagi saat musim hujan kayak gini. Makanan pedas juga bisa bikin tubuh jadi hangat lho. Bahkan sampai keringetan. Buat penutupnya, harus cobain kuliner berbentuk ikan. Mirip seperti wafel berisi pasta kacang merah. Namanya bungopang. Nah, kalau dari Thailand, kita beli yang segar-segar aja ya. Minuman paling populer di Thailand ada Thai Tea. Tehnya terbuat dari daun teh Ceylon yang banyak tumbuh di Bainiang, Thailand. Perbedaan Thai Tea dengan teh lainnya yaitu ada campuran rempah dari kayu manis, kapulaga, dan ades manis. Itulah yang bikin aroma Thai Tea punya ciri khas lebih segar. Pire, dari semua kuliner enam negara di sini, teman-teman lebih tertarik sama kuliner negara mana nih? Tetap kuliner Nusantara juaranya ya, Rek. Terima kasih telah menonton!